assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan mandala elektro di kesempatan kali ini di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi skema inverter yang memakai sistem petempol ya atau memakai sistem transistor C dan A ya sebelum saya berbagi jangan lupa like comment dan subscribe channelnya mandala elektro agar kita bisa bertemu lagi di video-video tentang elektronik lainnya video ini saya buat ya untuk teman saya yang mau request skema setromikan atau inverter yang memakai sistem petempol dimana pada rangkaian kali ini kita skemakan untuk hanya satu pasang transistor ya yang terjadi dari C dan A udah ya Oke skip seperti ini ya skemanya yang pertama untuk transistor C 2922 ya agan-agan atau teman-teman sahabat saya bisa mencoba di bagian persamaan juga bisa ya yang C 2922 bisa memakai tip 41 tip 3055 atau 2sg 3055 nah sedangkan untuk transistor yang A 1216 bisa teman-teman atau sahabat saya mencoba yang versi tip 42 tip 2955 2sg 3055 ya ini persi-persi persamaannya untuk alternatif kalau ketiadaan transistor yang serupa ya dengan skema selanjutnya di bagian output dari masing-masing kolektor ini kita gabung ya dari kedua transistor yang yang A dan C ini dipasangkan elko atau elektrolit kondensator yang ukuran 353300 mikroparat ya dan di ujungnya kita kasih lilitan sebesar 1 unihemri seperti skema ini mungkin dua atau tiga lilitan tembaga yang ukuran 1,5 milih ya seperti itu ini memakai trafo 3 Amper juga bisa ya sedangkan pada bagian outputnya yang untuk ke stick ataupun untuk kecolokan listrik bisa diambil dari 0 dan 220 ya seperti ini nah pada bagian emeternya di bagian A adalah input negatif dan positif di bagian yang C ya sehingga pada basis kedua buah transistor ini digabung kemudian dimasukkan resistor ukuran 100 Ohm kalau ada yang 2 watt ya versi 2 watt ini untuk skema power transistornya ya dengan seri totem pole dengan sedangkan drivernya seperti request teman saya lebih ke arah driver ya atau ke arah PWM nya disini kita menggunakan transistor NE555 ya dimana pin outnya dari nomor 1 dan nomor 8 sudah saya buatkan dengan skemanya seperti ini bisa agan-agan atau teman-teman sahabat saya screenshot di bagian kaki yang ada titiknya ini adalah pin nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 ke sebelah sini nomor 5 6 7 dan 8 ya masing-masing pin ini sudah ada jalurnya sendiri dan ini adalah simbol jumper dari pin 2 menuju ke pin yang nomor 6 ya untuk outputnya berada di pin yang nomor 3 kemudian pin yang nomor 4 adalah input positif ya sama seperti di bagian pin yang nomor 8 kemudian pin yang nomor 5 adalah untuk jalur kapasitornya yang 0,1 atau 100 nano dan 0,01 uf atau 10 nano yang masuk ke bagian ground nah kemudian pada pin yang nomor 6 ini adalah pin untuk potensio 50k dimana ujungnya kita kasih resistor 10k yang digabung dengan resistor 10k yang masuk ke pin yang nomor 7 sehingga pin yang ke-8 langsung untuk jalur positif ya seperti seperti ini mudah ya dan silahkan akan akan screenshot screenshot gambarnya agar bisa disimpan ya bisa disimpan di HP guna keperluan kalau ingin merangkai tinggal menyesuaikan dengan skema dan ini di bagian power transistornya bisa agar akan screenshot juga agar bisa mudah-mudahan jadi acuan ya ataupun bisa untuk contoh itu sederhana untuk membuat inverter yang memakai system totem pole semoga request teman saya ini terpenuhi ya semoga tercerahkan dan semoga bermanfaat salam mandala elektro sampai berjumpa kembali di video selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe channelnya mandala elektro terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati